Hai apa kabar semuanya teman-temanku yang udah subscribe makasih banyak udah nonton like dan komen juga terima kasih semuanya kali ini saya akan bahas bikin suspensi di sasis Tamiya MA ini kit buat apa street atau play on street teman-teman yang mau gabung juga bisa gabung di FB komunitas Street Mini 4WD Indonesia ini saya nge-build nge-build suspensi saya ngambil pernya dari RC enggak tahu lah RC-nya apa RC murahan saya bikin suspensi ini ini menggunakan plaplet dudukannya Hai semuanya empat dengan busingnya yang bawaannya dipasang di ini biar lebih biar kuat kalau dengan plafet nggak akan lebih nggak akan kuat ini pakai busingnya juga semuanya nah ini kali ini saya bikin suspensi standar kayak gini gerak kayak gini nah eh apa yang bedanya dengan yang udah teman-teman custom dalam juga ini saya menggunakan eh selang biping ini selang biping eh 0,3 mili eh 3 mili 3 mili dengan lingkar dalamnya itu kurang lebih 1,4 mili ini digunakan untuk bikin eh independent suspension nah nggak tahu lah isilahnya apa tapi kata teman-teman seperti itu ya ini lantur dan kuat juga Hai enggak mudah patah saya bikin di ini di apa gear tengah yang untuk roda dipotong kurang lebih 2 cm asnya dan ini juga Hai dan ini juga Hai ini asnya dipotong kurang lebih ini 2 cm juga plus yang masuk ke pelak Hai seperti itu dan saya menggunakan apalah ini dari apa dapat dari gear macam-macam gear ada ini saya pakai ini nggak tahu namanya apa eh ini kita pasang lah sekarang ya ini agak-agak ini juga masangnya harus Hai bisa apa ininya kurang lebih agak susah masukinnya tapi karena berhubung ini lentur gampang nah agak-agak lentur masanya jadi bisa masukin sini nah kayak gini ini juga agak-agak susah juga sih karena ini biar ngastemnya dengan kondisi ini udah jadi seperti ini kita pasang bagian ini pelak dengan as pelaknya ini misah masuk Hai ini konsepnya ya kalau di apa di air situ ada ini juga opel jadi penyambung antara biar biar bisa gerak tapi saya bikin ngambil lebih simple pakai selang biping ini bisa juga lah teman-teman yang main di play on street mini 4wd bisa ditiru juga boleh silahkan ini ini masuk nah udah pas kalau udah masuk enak kan nah seperti ini ini untuk suspensi bisa gerak nah ini gerak gerak sendiri ke atas satu nih nah yang ini nggak ikutan gerak kalau ini nggak ada ini pasti semuanya ikut naik ke atas nah depan juga udah nah ini bisa ke belakang depan juga no problem bisa muter juga nah itu dia sanggir ini nah ini udah jadi udah jadi kurang lebih kita tes mungkin banyak yang penasaran kemarin teman-teman yang di komunitas dalamnya kayak gimana ya inilah saya terangkan kayak gini silahkan kalau mau ditiru untuk main heaven Street S Hai bisa kemanapun seperti ini ini apa di set saya pernah tes enak kan pasang bodi pakai bodi as tuh kayak gini nah udah jadi seperti itu silahkan kalau teman-teman yang mau mencoba tiru aja selang beepingnya kurang lebih kayak gini ini selang beepingnya biasanya ini dipakai untuk list jok atau apalah ya jok-jok motor atau jok-jok sofa kebetulan tetangga saya ada yang buka jasa jok gitu saya kepikiran nanyain ya tersedia ya udah selamat mencoba buat teman-teman yang suka custom kayak gini custom suspensi independen di test run enak kan kalau dia ketekan tuh agak agak miring gini dia set set selamat mencoba terimakasih yang udah nonton subscribe like and comment semoga berbahagia selalu dengan hobinya selamat mencoba selamat mencoba